Yo guys, welcome back to my channel di Bahamut VGC Kali ini gue akan merecord Pokemon VGC seperti biasa Disclaimer dulu nih guys, jadi gue memang akhir-akhir ini emang lagi agak sibuk Ada urusan yang harus diurusi dibandingkan gue harus live streaming dan record Jadi untuk Pokemon dan MHR ya gue sempet-sempetin, kenapa? Karena memang di tanggal 5 itu ada turnamen MHR dan turnamen Pokemon Di jam yang berbeda saya ingat gue gitu Gue juga mau ngecek sih apakah jamnya bentrak atau enggak gitu Kalau bentrak gue akan memilih Pokemon gitu Nah, yang lainnya jadi gue gak terlalu fokus gitu Jadi live streamnya kayak Apex juga gue udah gak ingin Disclaimer dulu guys, disclaimer dulu Nah, sekarang gue masuk langsung ke series 9 ya Ini sudah mau akhir Mei Besok adalah akhir Mei, gue record di tanggal 30 Akhir Mei akan selesai, so nanti akan ganti season Nanti season akan reset lagi Disini gue akan mencoba untuk tim yang cukup menarik Dimana Tapu Koko Yang biasanya menggunakan special attack Disini dia menggunakan physical attack Dengan Thunder Punch, Iron Head, dan Brave Bird Live Orb Nah, Electric Search-nya itu digunakan untuk mengeproc item dari si Hawlucha Nah, in this Hawlucha Dia tuh holding item yang namanya Electric Seed Dan punya ability namanya Unburdened Jadi kalau misalkan Electric Seed-nya Apa namanya, Electric Seed itu akan terproc ketika Electric Terrain is up gitu Langsung keproc nanti Electric Seed-nya menjadi defense boost Buat si Hawlucha-nya gitu Setelah itu ya, abis defense boost Dia akan Active ability dari Unburdened-nya Dimana speed-nya langsung kali dua Nah, disini juga fighting move-nya itu Udah gak ada close combat gitu Adanya adalah body press Dan dibantu dengan coaching Dan ally switch buat Apa namanya, kombinasi lead dengan Tapu Koko Dimana kalau Tapu Koko ditargetkan menggunakan ground move Dia dengan ada menggunakan ally switch Bisa jadi decent effect Because Hawlucha is flying type Pokemon Oke So And the other Pokemon is Bronzong With levitate ability With proc Proximate si Apa namanya, Regirock ya Regirock disini juga punya weakness policy Ketika T.A. Trick Room-nya berhasil oleh Bronzong Akan Menggunakan Bulldoze-nya Untuk mengeproc weakness policy dari si Regirock And then Gudra-nya Assault Face Disini untuk menahan Pokemon-Pokemon Special Attack Dan Ability-nya yang bagus ini adalah Step Shipper Dimana kalau misalnya dia kegebuk dengan Grash type move Pokemon Attack dia akan bertambah Tapi disini kurang berguna sih Karena dia adalah Special Attack Yang kocaknya adalah Disini itu Dia ada Move Vein Vein itu gunanya apa? Ketika Pokemon musuh Menggunakan Protect Protect-nya akan ke-cancel Dengan menggunakan Vein Dug Nah Offensive lainnya Yaitu menggunakan Mamoswine Dimana Dia Oblivious ya Gak bisa di-intimidate And then Dia punya health itemnya Focuses Icicle Crash Ice Shark Dengan Priority-nya Itu sangat berguna Lalu dengan Earthquake Dikombinasikan dengan Hawlucha Atau Bisa juga dengan Bronzong Levitate Jadi Earthquake-nya Gak kena teman sendiri Atau juga bisa menggunakan Regirock Ngeprock Wigness Polisinya Regirock Tapi cukup risky So Kita coba saja ya guys Let's go Kita lihat ranking terakhir Kita lihat Oke This is the rental team The first gap Let's go Ini hitung-hitung Buat latihan guys Jadi ada turnamen Pokemon Yaitu Asia Star Tournament Kalo gak salah Namanya AST Tapi disini Discord-nya namanya Adalah Pokemon Asia Video Game Association Pafak Pafga Pafga Sorry Oh wow I think Howlucha Tapu Koko It's pretty good Lalu Mamos Seems Oke Kayaknya Bisa trikrum Si dia ya Mamos Sama Bulldoze Kali ya Ya Eh Mamo Bulldoze Maksudnya Sama Bronzong Musuh Musuhnya berpikir Keras Karena ranknya Dia Tadi Kalo gak salah Gue liat Seratusan Let's go Focus On this game R Kali ya Mamas Maksudnya I think allies should must be better but it's okay karena bisa lebih parah Dawat sih bisa di maxquake sih tapi kalau maxquake gue allies switch maybe Torkoal use will use eruption so so hard I think but I choose max airstream into venusor and body press into a howl the Torkoal oh okay I don't mind coaching must be good but maxquake and then max airstream okay okay holy crap so much damage ah critical oh my god okay this guy so smart okay okay this guy so smart okay okay Terlalu banyak damage dari burning Jellus Leaf I think this Thorcall maybe the item health is car call or choice pack Not use max guard are you sure about that Ah coba berry Smart Uh oh 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 Game 1 Take it Take it slow Take it slow Maybe because Ah That burning Jealousy Oh This Torque So much Noid Kalo di rank 100 Ratusan memang Ini sih ya Musuhnya Too much thinking Rank 1000 ke atas ya Serem-serem musuhnya Oke Oke Rank 2100 ya Oh My God Musuhnya tetap aneh-aneh sih Musuhnya tetap aneh-aneh sih Musuhnya tetap aneh-aneh sih Ada Intimidate 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 Kita lihat ya Intimidate Intimidate Nya Intimidatnya Insiderops ini agak Oh gak berguna Tidak berguna sama sekali Ah I think Trick Trum must be good And then Earthquake Ah So those Icicle quest Protect sih Tidak sih Terquake dulu deh Cicil kiri kanan Wow Max drag Or max Tapu lele Oh no 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 One hit kill One hit kill What the heck? Regirock Okay Regirock Max Regirock Max Hellstalk Into Dragapult And then Protect Pasti datar Baru liat juga sih Ternyata Regirocknya punya Ice Punch Belakang ada Gudra Gudra bisa sih Kebetulan tadi Artquake nya critical Jadi Ya oke lah Sedikit membantu Gak bisa lower Ya cuman si Ininya doang Siapa namanya Mamo suain doang Oh So much damage So much damage Let's Nooo Masalahnya Tiren nya Psychic gitu Kalo ga Psychic udah mati sih Tapu Lele Menggunakan Ice Shard Ternyata 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 Amos main nya bisa masih digunain gitu Sambil menunggu Psychic Tiranya hilang NOOOOO Oh my god 2 dais ring, GLEAM L-nya mati, oke Kita liat, pokemon tryer musuh siapa Oh Wah kalah sih Max guard juga ga berguna sih sebenernya Oh nooo, nooo Oh, dais ring blim, uff Budra Budra nya kena Berser Jangan lupa Dan Tampak Jangan lupa Sampai Mamo Swainnya bisa outspeed si ini gak ya? Or Shifu, agak susah sih memang tim ini Asa kekiran? Oh What XP Gak bisa sih Pasti kalah Pasti kalah gak mungkin Tadi kalahnya Gara-gara Si bronzongnya Mati one turn gitu Kalau mati one turn Memang risky gitu Terlalu Apa ya Terlalu apa Resikonya terlalu kacau gitu Take the risknya memang ini sih Tadi gue agak ragu Makanya sebenernya Bronzong memang berarti Lemahnya sama Dragapult gitu Oke this is the last game Of this team Maybe 2 episode sih Untuk tim ini ya Karena gue juga belum terlalu paham Gimana caranya Mekanik dari si tim ini gitu Mekaniknya agak harus Dikorek-korek Kalau gak dikorek-korek Ya begini jadinya gitu Harus dikorek-korek Ini sama kayak tadi Tadi gak sih Hayat 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 Hajar Mamos Bronzong Pagudra ya Pagudra ya Bronzong apa Gudra Bronzong Atau Gido Pagudra aja Jadinya lebih oke kayaknya Mungkin beberapa orang udah pada tau tim ini gitu. Soalnya ada yang make gitu tim ini. Oke, saya kick tirannya. Oke, 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 oke. Ini mau Dazzy Glimp deh kalian. Oke. Atau max Thorfall. Ally switch dulu lah ya. Lalu kita max till spike. Airstream must be good. Jauh lebih berguna. Kalau Dazzy Glimp gak akan mati. Yang ditakutkan adalah kalau Tapu Lele-nya max. Dan dia max Thorfall ke suatu Hawlucha. Ya udah itu aja. Kalau dia gak max Dazzy Glimp aja ya gak akan mati kita Hawlucha-nya. So next turn gue gak akan. Eh, Ally switch lagi gitu. Oh my god. Or you. Maybe you will use Moon Blast. Ah. I think so. Or double Dazzling Glimp. Ah. Tunggah. 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 Terima kasih. 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 Oh my gosh. What? Oh my gosh. Yeah, I'm loose. 3-0. Luar biasa. Okay. Okay. So guys. Jadi untuk try tim ini, sampai disini dulu episode ini. See you next episode. Dan gue akan menggunakan tim ini lagi. See ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel gue di Bahamut WGC. Thank you. Love ya from Bahamut. Bye bye. Bye bye. Bye bye.